Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel levelup.id Di video kali ini, kita akan share ke kalian bagaimana cara untuk memigrasi OS dari harddisk ke SSD tanpa harus install ular Intro Sebelumnya, cara ini juga bisa kalian gunakan untuk memigrasi OS dari harddisk ke harddisk yang baru mungkin kalian ingin upgrade harddisk kalian atau mungkin kalau kalian sudah menggunakan SSD tetapi ukurannya masih kecil lalu mungkin kalian ingin upgrade ke SSD yang lebih besar kalian bisa memigrasi OS kalian yang ada di SSD yang lebih kecil tadi ke SSD baru yang lebih besar tadi teman-teman jadi tidak hanya untuk memigrasi OS dari harddisk ke SSD saja teman-teman sebelum kita migrasi OS kita dari harddisk yang lama ke SSD yang baru ada beberapa hal yang harus kita persiapkan terlebih dahulu teman-teman yang pertama, jelas kita harus punya SSD-nya terlebih dahulu yang akan kita gunakan untuk menggantikan harddisk kita yang lama teman-teman kemudian kalau kalian menggunakan laptop untuk melakukan migrasi kalian perlu sebuah converter dari SATA to USB seperti ini teman-teman kalian bisa dapatkan converter seperti ini di online shop banyak sekali tersedia dan harganya juga murah teman-teman tidak sampai Rp50.000 kalian sudah bisa dapatkan converter seperti ini tetapi kalau kalian menggunakan PC akan lebih baik lagi kalau kalian langsung konekkan SSD yang baru ke motherboard kalian dengan menggunakan konektor SATA agar proses transfernya nanti berjalan lebih cepat teman-teman kemudian yang ketiga yang harus kita siapkan adalah aplikasi yang akan kita gunakan untuk melakukan migrasi OS dari harddisk ke SSD dan pada video kali ini aplikasi yang akan kita gunakan adalah Macrium Reflect kenapa menggunakan aplikasi ini? karena gratis teman-teman dan sekarang mari kita mulai tutorialnya oke teman-teman yang pertama disini yang akan kita lakukan adalah kita download dulu aplikasi Macrium Reflectnya kemudian akan kita install pada PC atau laptop kita untuk mendownloadnya kalian buka browser kalian kemudian kalian ketikkan aja Macrium Reflect setelah itu kalian bisa langsung masuk ke website resminya Macrium setelah masuk ke website resminya kalian scroll ke bawah kemudian kalian bisa download yang Reflect 7 Free kalian langsung download free disini kemudian kalian pilih yang I need a personal free license selanjutnya kalian masukkan email kalian kemudian kalian pilih continue lalu disini kalian bisa pilih yes kalau kalian mau mendapatkan notifikasi dari Macrium tapi kalau kalian tidak ingin mendapatkan notifikasi ketika ada update-update terbaru kalian bisa pilih no, thank you selanjutnya kalian pilih continue lagi kemudian kalian cek email kalian disini kalian akan dikirimi link download dari software Macrium Reflect nya lalu kalian klik disini setelah itu file downloadernya akan langsung otomatis terdownload kalian bisa langsung open file kemudian disini kalian pilih yang free selanjutnya di save folder kalian pilih di folder mana kalian ingin menyimpan file dari Macrium Reflect nya misal disini kita pilih di desktop kemudian kita pilih ok setelah itu kalian tinggal pilih download dan tunggu proses downloadnya sampai selesai setelah file nya terdownload maka akan langsung ada notifikasi untuk menginstall kalian pilih yes kemudian kalian bisa pilih next setelah itu kalian pilih next lagi lalu kalian pilih I accept lalu kalian pilih next lagi kemudian kalian pilih yang home selanjutnya kita pilih next disini kalian masukkan email kalian tadi teman-teman kemudian pada registration code kalian masukkan registration code nya ini kalian copy dari sini kemudian kalian pastikan disini lalu kalian pilih next selanjutnya disini yang kalian centang yang paling bawah saja yang install virtual boot disini tidak perlu kalian centang teman-teman selanjutnya kalian tinggal pilih next dan kalian pilih install untuk menginstall aplikasi Macrium Reflect ini setelah proses instalasi yang selesai kalian bisa pilih launch now lalu finish kalau kalian ingin langsung membuka aplikasi Macrium Reflect nya atau kalian bisa hilangkan centang disini kalau kalian tidak ingin membuka langsung aplikasi Macrium Reflect nya karena kita akan lanjut ini nanti kita hilangkan centangnya kemudian kita pilih finish dan sekarang aplikasi Macrium Reflect nya sudah berhasil kita install pada PC atau laptop kita ini teman-teman selanjutnya silahkan kalian hubungkan SSD yang baru ke PC atau ke laptop kalian menggunakan converter yang sudah kalian beli teman-teman dan setelah kalian hubungkan SSD kalian yang baru ke PC atau ke laptop kalian kemudian kalian buka Windows Explorer kemudian kalian klik kanan pada disk PC lalu kalian pilih manage setelah itu kalian pilih disk management setelah kalian masuk ke disk management kemudian kalian scroll ke bawah sampai ketemu SSD yang baru saja kalian hubungkan ke PC atau ke laptop kalian disini warnanya hitam karena masih belum unlock it dan dia masih kosong teman-teman selanjutnya kalian klik kanan disini kemudian kalian pilih convert to GPT kenapa kita convert? karena storage yang kita gunakan untuk menyimpan Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang kita gunakan itu juga GPT teman-teman untuk mengeceknya kalian bisa klik kanan disini kemudian kalian pilih properties lalu kalian cek di volume kalau partition style nya GPT berarti kalian juga harus ubah partition style dari SSD yang baru ke GPT tapi kalau disini dia MBR berarti kalian juga harus setting SSD yang baru kalian itu partition style nya ke MBR teman-teman lalu bagaimana caranya untuk mengubah ke MBR? caranya seperti tadi kalian tinggal klik kanan disini lalu kalian tinggal pilih convert to MBR kalau memang storage yang kalian gunakan untuk menyimpan Windows sebelumnya itu adalah MBR kemudian setelah itu kalian bisa close lalu close dan restart PC atau laptop kalian kemudian setelah kalian restart PC atau laptop kalian sekarang kalian buka aplikasi Macrium Reflect nya double klik disini kemudian kalian pilih yes setelah itu maka kita akan langsung masuk ke aplikasi Macrium Reflect disini kita bisa melihat ada storage-storage yang kita gunakan pada PC atau laptop kita teman-teman kebetulan di PC yang saya gunakan ini ada 4 storage yang terpasang ada 1 hard disk dan juga ada 3 SSD teman-teman selanjutnya untuk meng-cloning atau memigrasi OS dari hard disk ke SSD yang baru kalian tinggal pilih clone disk disini kemudian kalian perhatikan pada kolom shorts kalau kalian menggunakan lebih dari 1 storage pada PC atau laptop kalian pastikan kalian memilih storage yang kalian gunakan untuk menyimpan Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang kalian gunakan teman-teman tetapi kalau di PC atau di laptop kalian hanya menggunakan 1 storage saja teman-teman kalian tidak perlu memilih karena settingan defaultnya akan sudah sesuai dengan yang ada di PC atau di laptop kalian karena disini kita menggunakan ada 3 storage sebelumnya kita bisa pilih select a different short disk kemudian kita pilih yang disk 2 karena di disk 2 ini kita menyimpan Windows dan juga aplikasi-aplikasi yang sudah kita install teman-teman kita pilih ini kemudian kalian pilih select a disk to clone nah disini kalian pilih SSD yang baru saja kalian hubungkan ke PC atau ke laptop kalian yaitu disk yang nomor 4 ini teman-teman selanjutnya kalian tinggal drag saja partisi-partisi yang ada pada disk nomor 2 ini teman-teman kalian tinggal drag dari atas ke bawah sini kalian drag ke bawah sini dan kalian drag ke bawah sini lalu kemudian disini bisa kalian lihat karena SSD yang baru yang akan kita gunakan ini lebih kecil daripada yang lama maka dia akan penuh seperti ini teman-teman sedangkan disini masih ada satu file yang belum kita drag ke bawah caranya kalian pilih clone partition properties kemudian kalian pilih minimum size selanjutnya kalian pilih ok lalu kalian bisa drag yang nomor 4 ini ke bawah juga kemudian kalian perhatikan yang warna abu-abu ini teman-teman masih ada sisa 45,8 giga yang belum kita gunakan kalau kalian biarkan settingannya seperti ini maka nanti SSD kalian akan dipartisi dan yang 45,8 ini akan menjadi partisi tersendiri kalau kalian ingin jadikan satu partisi sehingga nanti mungkin kalian ingin menginstall aplikasi lainnya lagi kalian bisa pilih clone partition properties kemudian kalian set ke maximum size lagi teman-teman selanjutnya kalian pilih ok dan sekarang SSD yang baru sudah menjadi hanya satu partisi saja teman-teman kemudian kalian bisa pilih next lalu kalian pilih next lagi kemudian kalian bisa baca disini kalau kalian mau baca lalu kalian pilih finish kemudian kalian hilangkan centang yang disini teman-teman jadi pastikan kalian hanya centang yang di atas saja lalu kalian pilih ok untuk memulai proses backupnya proses backup ini akan berjalan sangat lama jadi silahkan kalian tinggalkan dulu prosesnya dan kalian bisa beraktifitas sampai proses backupnya selesai dan pada video ini nanti akan saya skip sampai nanti proses backupnya selesai teman-teman oke teman-teman sekarang proses migrasi atau cloningnya sudah selesai kalian bisa pilih ok kemudian kalian close lalu setelah itu kalian bisa close aplikasi Macrium Reflectnya untuk masuk ke menu BIOS pada saat laptop atau PC kalian restart kalian sambil pencet tombol F2 atau tombol delete atau tombol F12 sesuaikan dengan merek laptop atau merek motherboard yang kalian gunakan teman-teman mungkin tampilan dari menu BIOS yang ada di PC atau di laptop kalian akan berbeda tergantung dari merek laptop ataupun merek motherboard yang kalian gunakan teman-teman untuk motherboard yang kita gunakan ini adalah gigabyte Aorus caranya kalian masuk ke advanced mode kemudian kalian pilih boot selanjutnya pada boot option nomor 1 kalian pilih yang Windows Boot Manager yang WD-S40 sesuai dengan merek SSD yang kalian gunakan teman-teman kemudian boot option nomor 2 kalian setting SSD baru kalian juga teman-teman yang ini setelah itu kalian bisa F10 untuk menyimpan settingannya lalu pilih yes kemudian PC atau laptop kalian akan langsung booting ke Windows di SSD yang baru saja kalian gunakan dan sekarang kita sudah masuk ke Windows yang sudah berhasil kita migrasikan ke SSD kita yang baru teman-teman disini kalian bisa masuk ke Windows Explorer untuk melihatnya kemudian kalian pilih disk PC dan sekarang local display-nya sudah berganti dengan SSD yang baru saja kita gunakan teman-teman terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!